Assalamualaikum sobat youtube, selamat datang di esva channel pada kesempatan kali ini saya coba hadirkan sebuah video cara mengasah, membuka, dan merapikan mata gergaji kayu namun sebelum lanjut ke videonya seperti biasa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya seperti video berikut jika mata gergaji sobat youtube masih rapih hal ini tidak perlu dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelapis dari kertas maupun plastik agar jari-jari sobat youtube tidak terasa sakit untuk cara pengikirannya sendiri perhatikan pada bagian kikir pada setiap mata gergaji lakukan pengikiran di bagian kiri dan kanannya lalu lewati satu mata gergaji dan kikir kembali bagian kiri dan kanannya lalu lewati lagi kikir lagi dan seterusnya untuk bagian mata yang tadi dilewati di kikir dan kiri dan kiri dan kiri dan kanan lalu lewati satu mata dan seterusnya agar gergaji kayu tidak terjepit saat dipakai sebaiknya mata gergaji dibuka atau dibengkokkan untuk membuka mata gergaji bisa menggunakan alat yang seperti seperti saya bikin ini dan cara membukanya sendiri perhatikan gambar berikut selamat menikmati dan jika pembukaan mata gergaji kurang sempurna atau tidak rata bisa dilakukan hal seperti ini selamat menikmati silakan isi kolom komentar jika kurang jelas dan untuk para senior silakan tambahkan masukan pada kolom komentar agar video saya lebih sempurna sekali lagi terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh